Kita ke informasi wisata pemirsa, Taman Burung dan pameran hasil kreasi UMKM Inakraf bisa menjadi destinasi rekreasi yang asik untuk Anda kunjungi pada akhir pekan kali ini dan untuk mengetahui keseruannya sudah ada Agnes Purba di Taman Mini Indonesia Indah dan Agisya Febila di JCC Senayan, Jakarta. Asal Anda juga pemirsa, saya lagi seru banget nih. Oke, mau ngasih makan burung pelikan yang ada di Taman Burung Tabii. Sebelumnya, untuk memastikan mereka tahu kalau ini adalah jam makan, kita nyalain loncengnya dulu. Nah, oke. Setelah kita nyalain loncengnya, kita akan langsung coba kasih makan burung pelikannya pakai ikan selar. Wow, jangan rebutan. Jadi ini seru banget ya, kita bisa melihat mereka rebutan makanan. Taman, tapi jangan takut nih bagi anak-anak ataupun bagi pengunjung yang mau nyoba ngasih makan ini. Tidak perlu takut, karena akan ada zookeeper-nya untuk memastikan bahwa pengunjung selalu berada dalam keadaan yang aman. Tapi tetap harus jaga jarak seperti saya ini dengan burung pelikan, karena memang parunya tajam ya Pak ya. Parunya tajam dan ada kemungkinan untuk menggigit kalau misalnya kita tidak bisa menjaga jarak. Untuk bisa merasakan lebih dekat dengan satwa yang ada di sini, ngasih burung pelikan harganya murah loh. Cuma 20 ribu rupiah aja kita bisa dapat ikan selar yang jumlahnya kurang lebih ada 6 pisis. Nah, apalagi di sini di taman burung TMII ada lebih dari 1.800 satwa atau burung yang bisa dilihat oleh para pengunjung. Tak hanya itu, bisa juga kita merasakan lebih dekat dengan hewan predator, yaitu elang yang harganya raptor eksplorans itu cuma 30 ribu rupiah. Dan tidak cuma liburan di TMII ini di taman burung, tapi Anda bisa juga liburan untuk menghabiskan waktu melihat pameran kerajinan tangan terbesar dan juga terlengkap. Ya ada di JCC, langsung saja ini ya. Agisah! Ya Agnis, nggak kalah serunya dari Taman Burung. Kalau di sini saya seru untuk berbelanja karena banyak sekali produk UMKM asli Indonesia yang bisa kita temui di sini. Nah, kalau di belakang saya ini adalah bud dengan kain-kain motif batik yang kuno, yang sudah lama sekali. Banyak juga yang menjual kain-kain tenun, lalu juga ada pakaian batik ataupun UMKM lain yang sudah siap jadinya. Nah, tapi yang juga menarik ini ada salah satu bud yang justru menjualnya bukan motif batik ataupun tenun, tapi dengan motif yang polos, tapi warnanya ini eye-catching sekali ya. Kalau bahasa keginiannya ini gonjreng sekali. Ini saya mau langsung tanya sama Bu Ima yang juga pemiliknya. Bu Ima, kenapa nih memilih menjualnya kain-kain dengan yang polos, bukan bermotif Bu? Karena kami kebetulan ownernya, semuanya berdarah Toraja dan Bugis, di mana orang Toraja dan Bugis itu sangat senang sekali bermain warna, berani mereka. Dan itu kami wujudkan di produk-produk kami. Seperti ini contohnya produk kami ini, saya padu padan dengan kain Bugis. Oke, jadi walaupun dipadukan dengan kain, tetap keren dan fashionable begitu ya Bu Ima. Nah, dan juga pameran Inacraft ini sendiri masih akan berlangsung hingga besok 3 Maret 2024. Di sini kita bisa menjumpai ada lebih dari 1.500 UMKM dengan produk kerajinan tangan asli Indonesia yang dipamerkan. Dan juga banyak juga nih promo diskon dan cashback yang bisa kita temui di sini. Jadi siap-siap kalau mau belanja ya. Kalau gitu asran saya mau lanjut dulu, lihat-lihat yang belanja di sini. Demikian kembali ke studio. Ya, Gisa Febilla melaporkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya ada Agnes Perubah di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.